Oh si, aku buka lewat, itu bisa Buka lewat, tapi si, kita buka lewat Tapi, si, diuntas Itu buangnya Tak sambi ya Dianu Dimulai, sambil tak sambi Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak-Ibu sekalian Persiapan besok Yakni mengenai presentasi Kelompok kita Secara formal agenda Kita mulai hari ini Hari ini adalah untuk Memantapkan Berbagai hal tentang persiapan Dan strategi pemenangan besok Pemenangan besok Mungkin yang pertama terkait dengan Persiapan teknis dan non teknis Dari bahan diskusi yang Sudah diperlorkan di grup Akan kita Upas satu demi satu Sehingga besok Sudah satu visi, satu perspektif Mengenai penelitian ini Sebagai awalan kita Saya akan bercerita Mengapa Tema ini diambil Karena memanfaatkan Momentum Jaringannya Bu Adawiyah Bu Adawiyah itu melakukan Kegiatan pengabdian masyarakat Di Jepang Yang saya rasa itu juga Bisa kita manfaatkan Untuk membuka Pionir Atau membuka Strategi awal Akar pelitian multi years Di Jepang Sudi Islam di Jepang ini Sangat seksi Menurut Prof Wirwan Yang sudah saya konsultasikan Sehingga Kalau ini lancar Akan kita agendakan Setiap tahun di Jepang Karena Potensi untuk Bagi itu untuk Pendalaman ilmu Keagamaan Maupun ilmu sosial Juga cukup menarik Di samping itu juga Sebagai proses Distinti Atau keunikan Dari area studi Fakultas Tarbiah Selama ini Sudah didominasi Di Malaysia Mungkin orang sudah jenuh Demikian juga Sebagaimana Dikatakan oleh Pak Abdul Aziz Bahwa Dalam pelitian di luar negeri Kalau Malaysia Dan Thailand Sudah sangat Biasa Maka perlu ada Penyegaran Penyegaran Pelitian Studi-studi Islam Di Asia Timur Oleh karena itu Kita Sekarang Mengupayakan Pelitian di Asia Timur Khususnya di Jepang Ada pun tema Tema tentang Diskriminasi Dan Muslim walaf Merupakan Tema Pengembangan Dari Studi yang dilakukan Oleh Bu Adawiyah Bukunya sudah ada Sebenarnya Buku tentang keluarga Sudah ada Sudah ditulis Bu Adawiyah Sehingga kita Tinggal melanjutkan Apa-apa yang sudah Dirintus oleh Bu Adawiyah Jadi seperti itu Gambaran awal Dari Pelitian ini Karena pelitian ini Merupakan Lanjutan seris Dari pelitian di Malaysia kemarin Memperluas Jaringan Sebagaimana Amanah Dari Bu Adawiyah Dan untuk Kelaborator Kita Ini Bu Adawiyah Ini Suka Juga Orangnya Sangat Asik Sangat Ambel Ketika di Malaysia Juga kita Dilayani dengan Sangat Luar biasa Kedepan Dari proposal Yang disalankan Atau mungkin Bisa ditambah Dengan yang lain Untuk mengelaborasi Terima kasih Monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Ini ada Tamu Tamunya Kiyai Saya juga Ngomong Ini banyak Tadi Saya Melihat Masih melihat PowerPoint Yang dibuat Oleh Mas Malik Terus Ya bagus itu Bagus artinya Secara umum itu Tadi saya tulis Di latar belakang itu Memang Ya realis Realitasnya Begitu kan Ya realitasnya Begitu Banyak Mu'ala Terus Tolong Diizinkan Untuk share screen Mas Angga Oh ya Kan sudah Kohos itu kan Belum boleh Ini saya Share screen Terus Saya Belum Bersin Bersin Terus Latar belakangnya Realistis Memang Masyarakat Jepang Yang mu'alaf-mu'alaf Itu ya Oh Dapi Apa namanya Kanan Ya Dan Semacam Apa ya Intimidasi Begitu ya Kemudian Tapi Nanti Biasanya Penelitian Itu Resiliansi Itu kan Maksudnya Ketahanan Kan ya Benar 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 Ya Dia tahan Menghadapi Masyarakatnya Kalau di Indonesia Tadi saya Bincang-bincang Kalau Indonesia Itu mu'alaf Mu'alaf Di Indonesia Itu kan Karena Orang non-muslim Itu kan Minoritas Jadi relatif Relatif Walaupun Dapat ancaman Itu Ya Tidak banyak-banyak Paling ya Keluarganya Sendiri Begitu ya Itu pun Masih banyak Keluarga Yang Apa namanya Mendukung Artinya Menghormati Memberi kebebasan Ada Tapi yang Mengintimidasi Ada Kalau di Indonesia Kalau di Jepang Apalagi disebut itu Di latar belakang itu Hanya 1% Orang muslim itu Artinya Tingkat Diskriminasinya Mungkin tekanannya Juga tinggi Ya Orang sangat tinggi Tekanannya Kemudian Butuh Ketahanan Yang Tinggi juga Nah Itu Sehingga Menunjukkan Itu memang penting Untuk dilakukan penelitian Cuma Saya ingin memberikan Apa ya Pertimbangan Pertimbangan Begini Kita butuh Kalau penelitian Penelitian Apalagi Internasional Ya Penelitian Nasional Saja Itu Karena penelitian Itu berbasis Akademik Maka ya Harus ada Teori Alasan Teoritis Yang Menunjukkan Itu penting Penting untuk Diteliti Kemudian Apa namanya Karena ini Adalah Penelitian Dari Apa namanya Kemenang ya Mesti Itu akan Butuh Apa namanya Manfaat Penelitian Itu Manfaat Penelitian Itu Butuh Disampaikan Apa Pengaruhnya Itu Manfaatnya Apa Nanti Hasilnya Itu Bisa Memberikan Masukan Kebijakan Pemerintah Gitu Kan Atau Bermanfaat Untuk Pengembangan Teori Atau Mungkin Bermanfaat Untuk Teori Pendidikan Islam Dalam Hal Mengatasi Hal Seperti Ini Itu Butuh Disampaikan Di Di PowerPoint Belum Ada Ditambah Mas Malik Alasan 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 Itu Supaya Nanti Apa Namanya Alasan Alasan Itu Bisa Digunakan Menunjukkan Pentingnya Penelitian Itu Kemudian Mengenalkan Pendidikan Islam Itu Sifatnya Di Proposal Atau Di PowerPoint Itu Masih Umum Kayaknya Padahal Islam Itu Luas Nanti Khawatirnya Bisa Dipahami Islam Yang Seperti Apa Supaya Jelas Program Perminta Itu Menawarkan Islam Yang Wasatiyah Jadi Untuk Memberikan Ketahanan Mu'alaf Di Sana Kita Tawarkan Islam Yang Wasatiyah Yang Mampu Berinteraksi Dengan Masyarakat Jepang Secara Umum Yang Belum Muslim Itu Jadi Memunculkan Walaupun Sebenarnya Pendidikan Islam Sendiri Sudah Bersifat Wasati Moderat Tetapi Karena Jargonnya Kemenak Itu Jargonnya Kita Ahlus Sunnah Itu Wasati Maka Mungkin Perlu Dimunculkan Apa Namanya Di Aspek Apanya Tapi Tidak Merubah Apa Namanya Rumusan Masalah Mungkin Dimulai Dari Yang Disampaikan Ini Bagaimana Pola Kehidupan Para Mu'alaf Mulai Kehidupan Baru Sebagai Seorang Muslim Satu Itu Supaya Tahu Realitasnya Bagaimana Resiliensi Keluarga Berbasis Nilai-nilai Pendidikan Islam Dijalankan Untuk Para Mu'alaf Jepang Dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi Tekanan Diskriminasi Bagaimana Implikasi Sebentar Ilang Ilang Tulisannya Sebentar Ini Agak Lemot Kedepannya 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 Bagaimana Yang ketiga Bagaimana Implikasi Internalisasi Resiliensi Keluarga Berbasis Nilai-nilai Pendidikan Islam Terhadap Praktik Sosial Keagamaan Para Mu'alaf Jadi Disini kan Masih Umum Tidak Apa-apa Umum Artinya Memang Kalau Mau Menawarkan Islam Yawa Satiyah Itu Memang Butuh Tindak Lanjut Dari Ini Jadi Bukan Ininya Tapi Tindak Lanjutnya Dari Ini Kalau Sudah Ketemu Maka Tahap Penelitian Berikutnya Mungkin Itu Ditawarkan Islam Yang Wasati Mungkin Seperti Itu Untuk Sementara Itu Jadi Masukan Saya Yang Sudah Saya Tulis Tadi Itu Mungkin Tapi Tidak Apa-apa Masukan Saya Itu Kalau Kira-kira Tidak Cocok Jadi Kemarin Sudah Saya Konsultasikan Dengan Prof. Wirwan Jadi Mengenai Dari Jodol itu Memang Strategi Kita Untuk Mensiasati Pemeriksaan BPK Jadi Dibuat Seperti Umum Itu Nanti Ketika Diskobuskan Akan Muncul Islam Wasatiyah Itu Diskobusnya Oh Gitu Kalau Kalau Nanti Kita Munculkan Wasatiyah Di Judul Nanti Sangat Terlalu Spesifik Terlalu Spesifik Kesulitan Mencari Jurnal Jurnal Benar 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 Jodol ini Adalah Pengalaman Dari Pemeriksaan BPK Kemarin Kami Ini Kan Melitian Di Malaysia Tentang Kepeminan Wanita Berbasis Gender Lalu Kemudian Ada Satu Skobus Saya Gender Saja Sudah Diterima BPK Jadi Satu Aspek Dari Jodol Itu Keyword Gender Saja Sudah Diterima BPK Makanya Kita Buat Resilansi Keluarga Diskriminasi Mualaf Itu Biar Ada Tiga Keyword Harapannya Satu Aja Bisa Diterima Di BPK Nanti Pada Waktu Outcome Ini Satu Untuk Mencari Jurnal Skobus Dua Question Research Atau Pertanyaan Pelitian Itu Kita Susun Dari Tiga Filosofis Pertanyaan Pertama Itu Bersifat Deskriptif Mengenai Pola Kronologis Dan Sebagainya Historisitas Yang Kedua Pertanyaan Nomor Dua Bersifat Kritis Bagaimana How Bagaimana Resiliensi Itu Mekanismenya Dijalankan Yang Ketiga Bersifat Transformatif Ini Implikasi Implikasi Nanti Kalau Seperti Yang Diurekan Tadi Tadi Maksudnya Tema Besar Hanya Dijujudkan Satu Itu Eman Nanti Dari Tiga Ini Kita Akan Bawa Tiga Outline Tulisan Skobus Jadi Memang Ini Hanya Untuk Memudahkan Saja Maksud saya Maksud saya Itu Ini Tetap Enggak Berubah Di Latar Belakang Ditambah Kajian Teori Yang Sudah Ada Itu Kaitannya Dengan Kebutuhan Itu Aja Kebutuhan Presentasi Besok Besok Karena Di Apa Akan Dilihat Oleh Reviewer Yang Reviewer Itu Patokannya Penelitian Secara Umum Kemudian Teori-teori Yang Terkait Sangat Terkait Dengan Itu Dengan Sampai Dimana Penelitian Yang Terkait Dengan Ini Proposal Itu kan Kita Terbatas Pada Peraturan Pengaplutan Proposal Itu kan Konsep Note Bukan Proposal Maksimal 10 Halaman Kemarin Jadi Kita Ngepasin Sarat Dari LP2M Nanti Kita Tambahkan Objek Formal Dari Jadi Objek Formal Yang Kita Gunakan Itu Tiga Jadi Objek Formal Makro Meso Sama Mikro Yang Makro Itu Tentang Tadi Regulasi Kebijakan Kebijakan Tentang Pengelolaan Keragaman Kehidupan Beragama Di Jepang Itu Seperti Apa Ketika Ada Isu Islamisasi Nah Ini Nanti Akan Pendekatan Makro Terkait Dengan Regulasi Otoritas Jepang Atau Sikap Pemerintah Jepang Dengan Semakin Berkembangnya Agama Islam Yang Mengancam Identitas Budaya Jepang Ini kan Salah Satu Kekhawatiran Adanya Asimilasi Budaya Yang Tergerus Dari Studi Awal Yang kita Lakukan Mengapa Ada Penolakan Atau Diskriminasi Itu Karena Dianggap Akan Menghilangkan Nilai-nilai Japanisme Dari Youtube Yang saya Lihat Dari Survei Yang saya Lakukan Awal Nah Itu Kalau kita Berbicara Di Perjakan Regulasi Itu Disifat Pendekatan Makro Nanti Kita Akan Jelaskan Itu Sebenarnya Sudah Saya Singgung Di Tujuan Penelitian Secara makro Itu Ingin Memotret Bagaimana Perkembangnya Studi Islam Di Asia Timur Jadi Kita Sudah Memulai Untuk Membangun Sebuah Studi Kawasan Studi Kawasan Ini Juga Tidak Kalah Penting Dengan Studi Yang Lain Apalagi Ini Sifatnya Pionir Mengawali Dari Win Malam Membuka Jalur Penelitian Baru Di Samping Malaysia Dan Thailand Yang Sudah Sering Dilakukan Nah Ini Kita Sudah Mulai Mbak Talas Untuk Pengembangan Keislaman Di Asia Timur Harapannya Nanti Kita Menjadi Pusat Kajian Islam Di Asia Timur Yang Bisa Disegani Nanti Multias Seperti Itu Yang Kedua Pendekatan Meso Pendekatan Menengah Ini Terkait Dengan Infrastruktur Terkait Dengan Kultural Terkait Dengan Aktor Yang Toko Toko Agama Yang Berperan Di Sana Seperti Apa Jaringan Jaringan Agamawanya Seperti Apa Kemudian Infrastruktur Seperti Masjid Peran Masjid Nah Ini Juga Bisa Menjadikan Satu Sopo Sendiri Peran Masjid Jadi Bagaimana Mekanisme Membantu Islamisasi Para Mualaf Di Jepang Tadi Itu Ini Juga Bisa Menjadi Satu Tulisan Tersendiri Sedangkan Pendekatan Mikrut Itu Terkait Dengan Pola Perlaku Keagamaan Lifestyle Gaya Pola Bada Misalnya Pola Bagaimana Mereka Mempertahankan Diri Secara Individual Maupun Kolektif Seperti Itu Pecahan Pecahan Dari Serbian Serbian Seperti Itu Nanti Mungkin Akan Kita Elaborasi Di Teorinya Itu Sehingga Kemudian Target Kita Memang Mengacah Kepada Kemarin Ke Jepang Sudah Bawa Draft Tulisan Yang Ditargetkan Oleh Pro Kemarin Itu Tiga tulisan Ini Berdasarkan Tadi Yang Saran Dari Prof Tamsil Ulum Berkait Dengan Kajian Teoretik Secara Bagaimana Kebijakan Islam Masatia Itu Dilembagakan Atau Belum Atau Dikenalkan Strakultural Melalui Toko-toko Agama Maupun Organisi Da'wah Di sana Kan Memang Masih Sangat Jarang Toko-toko Agamawan Yang Paling Mendominasi Dua Negara Di sana Dari Turki Sama Malaysia Indonesia Ada Tapi Kecil Di Tokyo Kalau tidak Salah Tapi kalau Aktif Di media Sosial Itu Saya Lihat Di Orang-orang Uzbekistan Sama Turki Itu Menguasai Masjid Jame Di Tokyo Mungkin Dengan Ini Kita Bisa Tahu Peta Peta Keteragaman Islam Di sana Mungkin Nanti Pada Blitian Kedua Bisa Pola Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Al-Mualaf Misalnya Turunan-turunan Yang Untuk Diselaraskan Dengan Keilmuan Dari Pak Nanti Materi Pendidikan Ada Materi Bahasa Arab Nanti Bisa Kita Komparasi Dengan Yang Di Jordan Ini Sifatnya Masih Umum Ya Nanti Ada Tindak Lanjut Yang Ini Induknya Ini Induk Dari Memasuki Jepang Perseris Nanti Kalau Langsung Nembak Nembak Kesulitan Menjual Keskopus Berarti Itu Nanti Mungkin Yang Nembak Kita Kaitkan Ketika Besok Itu Aja Misalkan Dibutuhkan Sifatnya Yang Yang Umum Ini Kemudian Nanti Jika Dibutuhkan Penjelasan Bisa Nanti Kita Penjelaskan Tapi Di Itu Aja Di Presentasi Itu Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Ya Karena Memang Terbatas Karena Memang Dibatasi Kan Konsep Nod Tidak Lebih Dari Sepuluh Alaman Kemarin Kita Mikir Mana Yang Paling Pesan Utama Mana Yang Disampaikan Yang Menarik Perhatian Reviewer Yang Mana Dengan Nanti Kita Jelaskan Spesifik Satu Persatu Nanti Akan Lebih Jelas Mungkin Buada Wiyah Yang Kondisi Lapangan Karena Buada Wiyah Tempat Jajah Silahkan Masukkan Yang Lain PPT Udah Cukup Belum Itu PPT Latar Belakang Sedikit Sekali Latar Belakang Karena Begini Ustadz Itu Antrinya Banyak Dibatasi 15 Menit Berapa Itu Nanti Dengan Kelompok Lain Jadi Itu Berapa Itu Zoom Itu Berapa Wanya SBM Yang Dengan Pak Agus SBM Kan Gak Hanya Sebelas Kelompok SBM Yang 99 Juta Tapi Ada 60 Juta Ada 30 Juta Itu Lebih Banyak Lagi Itu Mesti Nganter Itu Jam 2 Sudah Steinben Mentelengi Link Zoom Biar Urutan Pertama Tugasnya Mas Malik Memastikan Nomor Urut Pertama Agar Nanti Mas Bakar Bisa Ikut Dan Tidak Alasan Dinia Kalau Sores Jam Setengah 4 Ngan 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 Saya Ngan Jadi Saya Ngan Bisa Santai Ngan Bisa Diusahakan Kalau Dibuka Jam Setengah 2 Atau Jam 1 Saya Kan Masuk Kalau Dari latar belakang Reviewer Yang Yang Satunya Pak Mugibat Sudah Saya Kenal Dari Tahun 2013 Jadi Sejak Sering Bertemu Dulu Di Jakarta Di Balitbang Pak Mugibat Ini orangnya Welcome Sekali Kalau Agus Agus Fitri Teman Sendiri Teman Sendiri Semkan Mas Bakar Sudah 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 Diharuskan Dari Awal Terima Tidak jangan sampai gagal berangkat karena barengan itu ini juga perlu dibikirkan nanti kira-kira visitasi PPG itu kapan karena Prof. Sansululum juga bisa berangkat ke Jepangnya nanti kalau diterima kemudian juga Mas Malik kan juga barengan sama agritasi MBI kita berharap MBI kan dosen tetapnya Pak Marma itu sudah kita uruskan izinnya ke Seknek paspor sudah diurusi ternyata gak dapat izin dari Pak Dekan karena pas waktu hari pemberangkatan bersama dengan visitasi agritasi apa kemarin Mas Bakar MBI 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 selamatnya ke MBI itu kan emang-emang itu kan jauh-jauh hari ternyata detik-detik akhir tidak izinkan oleh Pak Dekan sahabatnya juga mengalami hal yang sama mungkin tapi kuncinya Pak Dekan rasa itu kalau tiket paling murah ya Juni-Juli kalau kemudian prediksi kita itu sekarang bulan Mei besok bulan Mei biasanya jarak seminggu dua minggu pencairan Mas Bakar ya berarti kan pertengahan Mei ya untuk ngurus ke Seknek kan sekitar satu bulan Mas ya satu bulan ya kalau ingin cepat ya Juni-Juli itu Juni-Juli itu tiket murah kalau Agustus tentu akan disibukan dengan OSPEC ya dengan kemahaswaan apalagi kalau bulan September terlalu mepet nanti apa saya tidak ingin seperti Mbak Devi itu yang kena blacklist kan karena terburu-buru ini aja Mas Angga nanti kalau setelah ini ada info misalkan kok gul misalkan ya ya wis langsung berangkat gitu ya oh gitu ya wis mpuh kayak duitnya sop ya gitu kalau info dari Pak Aziz ya harusnya harusnya kan kuatanya 15 nah ini yang daftar kan 11 secara logika kan sudah masuk apalagi temanya tidak bertabrakan dengan kelompok lain gitu kan kalau kelompok lain kan Malaysia aja ada 5 itu kan logikanya kan begitu jadi tema yang beda sangat unik jaringannya juga dengan jalan itu logika-logika di luar no teknis besok rencananya Bu Adawe diikutkan apa? ya kalau bisa diikutkan atau Mas Bakar yang mengkomunikasikan ya gitu kan Mas Bakar kan semi-semi kiai jadi Bu Adawe itu agak takluk gitu kan kalau kiai yang semi iya semi-semi kiai tapi berwajah-wajah terbuka Bu Adawe kemarin waktu ke Malaysia itu Mas Bakar ngomong bahasa Arab sangat terbuka padahal yang diomongkan cerai-cerai cerai orang Arab dikira doa padahal memang cerai Mas Engga itu kalau informasi dari Bu Adawe Islamifobia itu karena faktor apa? kalau itu belum tapi yang saya peroleh dari Zoom kemarin itu yang ditangani Bu Adawe itu ada 82 mu'alaf terakhir 82 mu'alaf kalau dari informasi yang di Instagram itu ya ini lebih kepada antisipasi gitu kan antisipasi nah ketika nanti mereka benar-benar mendapatkan perlakuan diskriminasi sudah punya pengetahuan dan skill untuk pertahan antisipatif jadi di Osaka berarti tempat kita di Osaka mungkin Osaka mungkin Tokyo kalau ya tergantung Mas Malik mau wisata kemana begitu kan kalau kalau kan kan zaman zaman dapak sendernya kan di Osaka enggak di Tokyo Mas cewek-cewek ya ke Tokyo Akabahara itu kan di sirik merah ada mesjidnya ada 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 Mas MBI yang sering ke Jepang itu kan tadi nanti kita bisa tanya-tanya untuk paspor Mona Pak Samson Ulum sudah paspornya masih hidup tak ceknya kira-kira masih hidup tapi jadi nanti kita upgrade ke e-paspor kalau paspor biasa itu nanti visanya yang enggak sulit cepat nanti besok mungkin tak lihatnya nanti kita fasilitasi nanti kalau diterima berarti nanti semuanya upgrade ke e-paspor oh gitu ya biar enggak bingung Mas Malik juga sudah mencari tempat-tempat e-paspor yang terdekat kemarin sudah bosing-bosing kayak kemarin itu pernah di Malaysia Rektor IAN Ambon itu paspornya kurang 6 bulan jadi dia kemudian hanya sampai ke bandara dicuruh kembali lagi ke Indonesia jadi minimal umur paspornya kurang dari 6 bulan nanti-nanti pastikan ini halal teknis kadang-kadang juga anu apa biasanya pikirkan kalau masalah apa mana ya ya kita usahakan nanti kalau keterima itu sudah ada pendampingan dari timnya Prof Wirwan jadi dari awal instrumen penelitiannya juga kemudian format junal mana itu sudah kita bidik sehingga nanti ketika ditageh BPK atau ditageh sudah punya bahan yang penting selamat secara outcome soalnya auditnya multi years seperti Budwi itu kemarin mengembalikan 50 juta karena belum skobus 50 juta ya pokoknya katanya Prof Wirwan itu kalau pendidikan besar harus ikhlas mengeluarkan 10-15 juta ke sekolah pasti skobus begitu insyaallah mudah-mudahan lancar ya lancar 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 bismillah mas malik harus siap bahasa jepang ini ya objeknya binaannya Bwadawi yang 82 sebenarnya enggak harus enggak harus di Osaka atau kita bidik yang punya NO yang juga bisa sekalian pengabdian masyarakat berpunyai sertifikat mengajar di luar kampus berarti dengan PCI NO Jepang NO juga bisa ini kan sangat fleksibel melihat situasi di lapang kalau kepingin enak dengan NO nanti kan ketika pulang bisa zoom nanti kita narasumberkan sehingga seperti revisi dari Kogen kemarin itu kan butuh detil-detil lagi kan banyak detil netpennya itu kalau sama PCI nanti translaternya juga temen-temen sendiri kan kayak di Maroko kemarin kan juga begitu biar jadi nanti ketika ke sana juga enak enggak ribet di bandara sudah dijemput misalnya jangan seperti Prof Wahid Prof Wahid itu ketika milih di Thailand enggak ada yang jemput kemudian masuk ke universitasnya enggak ada orangnya sehingga kemudian hubungi saya kemudian milih Malaysia ini kan berarti kan dua kali pemborosan uang anunya itu kan pemborosan uang penelitiannya itu kan emang-emang jadi kita pastikan nanti itu ketika sudah go langsung kita hubungi yang mending yang anu aja yang Indonesiaan aja biar sama-sama punya nasionalisme kalau Malaysia nanti terjadi AFF nanti itu nanti Mas Malik jadi korban itu kan masih U23 kan dia iya Mas Malik itu masih U23 nanti amin amin kalau kita kan sudah U30 ke atas itu sudah pilihan dunia Mas sudah pilihan dunia di asosiasi dosen peneliti islam itu saya sudah punya kontak orangnya ada yang di grup WA saya itu yang sudah tinggal di Jopang dosen juga nanti bisa saya tanya harga ya untuk akomodasi dari bandara ke mana-kemananya itu BRBN sambil lalu nanti kalau memang benar lolos saya tak jumpa ke BTI yang ya nanti kalau kalau lolos ya apa nanti nanti penulis skopusnya itu mungkin Hengki Ustadz Hengki jadi tim sektor untuk penulis skopusnya Hengki ini lulusan antropologi UGM ya sudah di Jumlah Skopus sudah reviewer juga di Jumlah Skopus kemarin sudah Zoom juga mau bersedia untuk bantu kita yang paling susah kan kalau laporan penelitian gampang yang susah ini yang skopusnya yang ditakuti banyak orang kan skopusnya yang kemarin sudah kontak Mas Hengki juga siap syukur-syukur nanti kalau Prof Iwan mau diajak tambah seneng saya nanti setiap perjalanan saya rekam rekamannya sudah jadi satu tulisan itu ini gak perlu bikin mikir lagi strateginya ya jadi sudah kelihatan jalannya jalannya kan sudah kelihatan petanya sudah kelihatan petanya ya memang sudah lama ini kita perbincangkan jadi ada tiga kelompok kita ini kan Yordania yang Pak Aziz itu sama Agung kemudian Pak Roy Bin dan Pak Samsulade itu Malaysia satu lagi Jepang sebenarnya ada satu proposal lagi yang belum digunakan ya mas Mifta itu kan terpental dari kelompok grupnya itu ini kalau ada kesempatan lagi mungkin ngajak juga mas Mifta itu biar ano lagi sementara itu ya mungkin besok besok bagaimana ini strateginya ini yang buka saya saya buka dulu sambil kenalan sama reviewer secara bergantian gitu secara bergantian menyampaikan apa namanya ini jadi saya nyampaikan judul ya sedikit latar belakang macem-macem terus dilanjutkan oleh ini ini gitu siapa yang menyampaikan Mas Angga saja atau tambah Mas Bakar Mas Valik Pisan sekalian kalau ada hal-hal yang misalnya bisa kita tambahkan ya betul sepakat sepakat wah itu suhu suhu mas Angga ya jadi kalau ano apa namanya PPT-nya ada yang perlu ditambah silahkan ditambah dan besok apa namanya tinggal presentasi teknisnya mungkin saya tak menyapa dulu kepada reviewer ya kemudian dilanjut oleh yang lain teman-teman itu tapi kalau bisa semuanya bisa ikut ya 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 lihat perempuan profesor itu agak bergibu ya 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 semua semua ini kan pedang-pedangan ya 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 dihubungi Badawia dihubungi ya ya mendatangkan Badawia kalau Pak Marno lihat fotonya awal aja loh ini semangat tapi tapi Kak Sito Budal Sito Budal terus kade ngomong di grup padangnya jadi dipingin-pingin durian di sana di sana di belikan durian sama Bu Adawia Mas Bakar malah bowling saat itu mal bowling sama mas rumah iya iya usia berapa Bu Adawia itu usianya usianya berapa Mas ya masih muda ke empat puluhan mungkin saya itu ya orangnya itu nggak pernah keluar Ustaz nganterin kita ke Kuala Lumpur aja ke sasar-sasar itu orangnya suaminya juga begitu waduh ini Pak pakai Google Maps bahaya Jepang ini apa ini 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 Yawes Yawes gitu Yawes Yawes gitu aja apa lagi cukup Pak cukup ya Yawes cukup mudah-mudahan lancar ini sudah saya rekam nanti jadi nanti bisa jadi dokumentasi bisa nanti Mas Muali jangan lupa untuk notulensi ya notulensi ini dijadikan sebagai lampiran pra-perletitian lampiran pra-perletitian jadi menunjukkan kesiri besok dari hulu ke hilir sudah ada nanti ditunjukkan ke revievernya juga ini sudah persiapannya sudah sangat jauh tidak ada tidak sehari dua hari tapi sudah disusun jauh-jauh hari begitu pesan yang ingin disampaikan ke revievernya ada ada notulensinya juga ada nanti kita lampirkan itu menunjukkan persiapan yang matang dari kelompok ini jadi dilampirkan iya dilampirkan mas kita tunjukkan lampiran-lampiran notulensinya nanti saya kirim ke mas Malik lampiran-lampirannya sama instrumennya yang berguru ke Prof. Irwan juga disantukkan oh iya oke nah itu banyak orang Pak Agus Yenul Fitri juga alumni iya oh periode dapat berapa tapi dulu alumni kalau cukup bisa diakhiri dan didoakan oleh mas bakar sebagai oh jangan dipatai Prof. Lam Sule sebera sejarah bagian latihan latihan kita bacakan fatih aja mudah-mudahan lancar semua al-fatihah al-fatihah di screenshot ya kirim ke saya medsos cukup sebentar kita foto dulu kita foto dulu kita foto ini ini bagian yang lain oke 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 ya 1 2 3 oke sekali lagi sebentar ini saya di grup dari lancar ini oke 1 2 3 2 jangan sampai abis saya live oke izin juga us Terima kasih.